karena bear market ya kecenderungannya naik terus turun karena confidence orang untuk long term itu lebih lebih dikit ya lebih pendek jadi kayaknya orang itu nggak terlalu pede untuk kayak keep makanya market tuh naik turun naik turun nggak bisa kayak waktu covid dulu kan lebih confidence gitu confidence-nya agak emang nggak terlalu bagus karena memang di sektor real sendiri juga kalau aku ngobrol mereka juga bang dagangan sepi banyak yang kayak orderan juga turun jadi itu sebenarnya pengaruh juga sih ke ekonomi kita ya oke oke thank you Aci buat insightnya ya nih buat temen-temen cuan troopers yang nanya udah lumayan banyak banget ya emang yang selalu rame nih kalau misalnya cerita yang ajilai nah jadi mumpung lagi rame gini sih ya aku mau ngasih sedikit dulu nih ada iklan ya buat temen-temen kita yang nonton malam hari ini biasanya kita pilih cuan troopers yang pertanyaannya paling bagus malam hari ini malam hari ini buat temen-temen cuan troopers nih ya yang lagi nonton jadi kemarin kan cerita tadi udah mention mengenai Halloween party ya sama Soekor Sekuritas di acara itu Ci ada rilis buku juga kan yang baru kan dari Soekor Sekuritas kan ada dong ya The Art of Investing nah itu bukunya ya The Art of Investing nih temen-temen aku mau kasih dua buku ini ya Art of Investing aku mau kasih dua orang buat dua orang yang nonton malam hari ini cara pemilihannya adalah kalian coba tulis di comment section gue mau kalian say something nice something thoughtful buat cerita nih yang berulang tahun ya jadi dua jadi say something nice harapannya gimana bisa ditulis comment section ya nanti dari dua orang yang komen akan kita pilih untuk mendapatkan buku Art of Investing hanya dua orang aja ya tapi jangan lupa support support sekuritas di tag ya di story kalian support sekuritas sama cerita juga boleh ya ya IG nya ya di tag ya oke kita lanjut lagi ya Ci ya iya oke jadi mungkin kita sekarang masuk ke topiknya kali ya jadi kita membahas mengenai BI rate apa impactnya ke market jadi kalau yang dari aku lihat ya Ci ya di t-talks kita kalau sama support sekuritas memang pengertiannya investor itu atau tradernya masih berbeda-beda gitu ya edukasi level edukasinya begitu kan mungkin bisa nggak Ci dijelasin sedikit dengan cara yang cukup mudah dimengerti dampaknya market itu korelasinya sama suku bunga itu seperti apa sih kira-kira kenapa bisa ada dampaknya ke sektor-sektor di pasar modal dan sebagainya ya emang kalau suku bunga itu umumnya kalau naik itu buat pasar modal biasanya kurang positif karena dianggap orang akan pindah dananya ke deposito yang return yang lebih tinggi dan pasti gitu loh itu secara umum tapi disini sebenarnya untuk Indo nggak nggak juga karena memang Indonesia itu untuk sahamnya itu beragam dan banyak tapi yang disini kita bisa lihat untuk sektor yang diuntungkan kalau ada kenaikan suku bunga boleh dibilang sektor itu adalah salah satu IDX finance IDX finance atau perbankan adalah salah satu sektor yang cukup diuntungkan bukan dengan kenaikan suku bunga karena dengan naikkan suku bunga maka akan menaikkan margin dari bunga bersih atau nim nimnya perbankan itu bisa makin tebel karena dia akan istilahnya dapat returnnya lebih tinggi dengan bunga yang lebih tinggi terus margin yang keuntungan itu akan meningkat pada saat suku bunga naik selain perbankan mungkin kayak insurance juga itu bisa bisa pokoknya yang ada di IDX finance itu diuntungkan kemudian ada juga IDX non-cyclical atau disini sektor konsumer sebenarnya konsumer itu plus minus jadi minus plusnya dulu kita sebut plusnya itu dengan kenaikan suku bunga kan bisa menjaga stabilitas stabilitas rupiah terhadap USD jadi USD itu biar nggak terlalu bergejolak suku bunga naik stabil lebih stabil jadi dia punya daya belinya juga lebih terjaga sama biaya produksi sama pembelian produk bahan-bahan bakunya kan jadi istilahnya yang tadinya kalau nggak diredam pakai suku bunga mungkin dolarnya udah lebih tinggi lagi nah ini positifnya disini tapi untuk konsumer juga bisa dirugiin kalau suku bunga tinggi karena dengan suku bunga tinggi maka biaya hidup kan jadi lebih tinggi karena harus bayar cicilan yang tadinya bunganya berapa bunganya jadi makin tinggi jadi kan bebannya lebih berat karena bebannya lebih berat jadi daya belinya kan terpaksa berkurang gitu nah ini juga yang bisa kita bilang terdampak ya kemudian ada juga IDX Health disini yang diuntungkan sebenarnya nggak direct untung cuman IDX Health ini kan sektor kesehatan erat sekali hubungannya dengan obat-obatan dengan segala macam kebutuhan untuk penyembuhan penyakit itu banyak sekali barang terimpor ya secara ngalaminya rupiahnya bisa dijaga stabilitasnya ya rupiahnya lebih nggak liar kenaikannya ya obat-obatannya mungkin bisa lebih terjangkau dan orang yang berobat juga tetap bisa berobat kalau nggak misalnya dia terlalu tinggi kan juga orang akan ya mungkin pakai alternatif aja deh ke dukun aja deh nah terus kita balik lagi kan ke sektor yang kurang diuntungkan oh ya tapi untuk sektor konsumer hari ini ada yang sangat menarik karena pemerintah memberikan BLT sebanyak 200 ribu selama 2 bulan yaitu di bulan November dan Desember itu dikasih bantuan tunai langsung 200 ribu nah jadi orang bisa belanja nih belanja shampoo lagi di Unilever mungkin bisa beli Indomie stok itu ada yang diuntungkan di sini kemudian yang itu yang tadi yang oh yang secara langsung tidak diuntungkan ya udah pasti properti dan konstruksi properti karena suku bunga tinggi orang mau beli nyicil aduh naik nih kalau aja deh tunggu turunan aja karena lumayan kan suku bunganya naik sekian persen cicilan sekian tahun lumayan berasa kadang-kadang itu membuat orang menahan pengenannya untuk membeli rumah kalau nggak ada kebutuhan terdesaknya dan untuk sektor konstruksi kebanyakan utangnya itu kan lumayan banyak tuh kalau suku bunganya tinggi beban bunganya akan naik jadi itu juga membuat sektor ini kurang positif dengan kenaikan suku bunga tapi untuk sektor properti hari ini juga ada kejutan ternyata dapat subsidi sebesar 2M untuk PPN-nya ditanggung pemerintah jadi 2M 100% sampai Juni tahun depan jadi itu jadi ada plus minus jadi kayak ada berita negatif di counter nih sama pemerintah oh gua kasih bantu gua nih jadi nggak usah takut walaupun bunganya naik PPN-nya kita diskon 2 miliar sampai 2 tahun tapi sorry um di diskon tapi untuk pembelian rumah yang di bawah 2M pajaknya gratis bukan diskonnya 2M bukan maksudnya rumah yang di bawah 2M pajak PPN-nya itu gratis sama untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah atau kita sebut MBR itu pemerintah memberikan insentif pengurusan administrasi rumah barunya itu ditanggung 4 juta jadi kalau misalnya bayarnya kurang lebih 13 jutaan di subsidi pemerintah 4 jutaan jadi cuma bayar sisi jadi memang ada beberapa insentif-insentif yang malam ini dikeluarkan untuk ya mungkin masuk tahun politik ya jadi perlu sekali ada yang namanya ya bantuan-bantuan untuk orang-orang yang memerlukan jadi akan ada simpati jadi oh ya udah aku milih ini dah gitu jadi ya mungkin itu juga yang membuat ini dan yang kurang positif juga sektor otomotif karena kalau suku bunganya naik kita mau beli motor aduh bunganya naik nih yaudah nanti dulu deh pakai motor yang ada dulu nah itu juga bisa indirectly indirectly impact walaupun mungkin nggak terlalu signifikan karena naiknya kan sebenarnya nggak terlalu gede ya terus sama sektor tech sektor tech ini juga kurang positif kenapa? karena sektor tech itu kan berasumsi banyak menggelontorkan uang untuk bakar untuk promote jadi karena kalau banyak promote banyak menggunakan dana umumnya kan dana pihak ketiga atau pinjaman kalau suku bunganya tinggi kan jadi beban bunganya juga naik dan untuk IDX Infra yang tawar-tauran itu juga kan biasa beban pinjamannya cukup tinggi jadi untuk sementara kurang begitu diuntungkan lah mungkin itu beberapa sektor yang eh langsung terdampak ya secara secara langsung mungkin ada sektor lain yang netral mungkin kayak eh cyclical kayak EMSIN atau eh MAPI itu kan ada di cyclical MAPI ya sebenarnya tersamput daya beli juga sih dimana MAPI kan middle up jadi kalau ya naik-naik dikit gak berasa lah orang eh ininya jadi yang yang cyclical itu juga gak terlalu berdampak yang transportasi kayak Bluebird eh suku bunga naik eh aku rasa gak terlalu berdampak banyak jadi boleh dimana netral kemudian ada juga yang industri Astra Astra itu karena itu masuk otomotif tadi kita udah mentionnya ya jadi itu ada sedikit terdampak tapi ada juga IDX basic yang dimana sekarang market capnya dimimpin oleh Aman dan kedua itu TPIA dan Barito ini sebenarnya kalau suku bunga naik sih menurut aku gak banyak berdampak sih karena Aman itu kan lebih ke eh sektor kayak kayak eh apa ya namanya kita gue jadi lupa deh sebutnya eh komoditi jadi gak gak sampai yang kayak eh terdampak banget sih mungkin dia eh rupiahnya jadi sedikit menguat itu aja sih lebih kesana sih mungkin terus yang infra itu tadi kan yang ada ada mitratel ada tawar-tawaran tapi yang disini yang menarik dari sektor infra ternyata sekarang nomor satu market capnya dipegang sama brand itu aja sih iya 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 wah jadi kalau misalnya dari yang cerita mention semua tadi itu secara umum memang banyak terdampak ya sektor-sektor ya gitu kan walaupun level-levelnya berbeda-beda iya 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 terdampaknya terdampak atau mungkin ada yang tidak sama yang tidak secara langsung tapi secara general memang mungkin terdampak ya dengan kenaikannya suku bunga nah ini menarik banget sih aku juga sebenarnya mau nanya juga nih tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol juga ya seru mengenai pemilu juga ini di luar topik sedikit sih cuma penasaran juga nih terlepas dari sentimen suku bunga kan kita udah bukan memasuki kita udah di musim musim politik lah ya bisa dibilang sekarang kan nah itu kira-kira cerita percaya nggak atau apa ya bisa dibilang yakin nggak ada sektor-sektor yang diuntungkan begitu dengan musim Pilpres nah tapi sebelum kita jawab ini aku mau ingetin sekali lagi ya teman-teman banyak banget nih yang udah mulai masuk ya tadi jadi buat kalian yang baru join kalian dapat buku The Art on Investing ya secara gratis secaranya cuma kalian tinggal screenshot aja story ini teks sekuritas teks cerita juga begitu kan requirement-nya kalian say something nice thoughtful maybe can be funny juga ya karena cerita salah satu influencer kita habis ulang tahun nah itu bukunya ada yang ngomong Ci ke pasar membeli mangga mangga hijau manis rasanya bertambah usia bertambah usia cerita tercinta cuan selalu dan bagi wah ini niat banget tuh ngetal diinget tuh ayo coba mana dia nyalah kok ayo hijau hijau aku inget oke 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 jadi tadi balik lagi sama pertanyaannya yang kalo misalnya terlepas dari suku bunga sentimen mungkin politik kira-kira ada gak di sektor-sektor menarik gitu kan kalo misalnya kita lihat kayaknya kemarin aku tuh sempet baca data Ci jadi dari 3 tilpres terakhir kalo gak salah ISG itu selalu menarik begitu jadi ada kenaikan ada yang 1, berapa persen ada yang 8 persen kalo gak salah itu tahun 2014 2019 ya aku lupa lah jadi pokoknya selalu menarik begitu kan nah sekarang juga kalo liat dari berdasarkan data kan kemungkinan akan menarik juga nih ISG pasti musim politik tapi kan tentu ya dengan adanya geopolitikal di luar dan global ekonomi yang cukup ya abu-abu banget gitu kan mungkin ada tantangannya juga sih ya jadi gak bisa toh kita liat hanya musim politik pasti menarik gak juga nah tapi kalo pendapatan dari cerita sendiri kira-kira gimana nih musim politik ada gak sektor-sektor yang bisa diuntungkan sebenarnya untuk untuk istilahnya kita masuk ke Pilpres kalo berdasarkan data historical menjelangnya memang bumpy naik tapi setelahnya berdasarkan data historical umumnya naik setelah kita menemukan pemenangnya nih ya setelah kita dapet calon presiden baru entah dari mana ya kita gak tau itu biasanya naik umumnya jadi tapi sebelum dia terpilih pastilah menjelang pesta demokrasi ada aja entar misalnya calon yang kurang di sukain oleh pasar misalnya dia leading secara apa hitungan antara quick count kalo udah ada quick count kalo dulu ya aku tuh tahun berapa ya itu yang jamannya Bu Mega sama Pak Gustur ya itu kita nih lagi trading terus lagi quick count gitu jadi lagi dihitung Bu Mega mimpin wah langsung pada klien aku pada beli 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 sampai kita diserbu dateng ke ruang billing sampai order karena kan dulu masih by phone kan jadi mereka tuh udah gak sabar kalo ngorder di gallery itu kelamaan dateng kita diserbu eh beli ini beli tapi pasti yang dibeli itu pasti blue chip umumnya blue chip dulu lah karena asing itu akan masukkan di blue chip dulu jadi kalo mau aman pasti blue chip dulu terus kalo misalnya untuk sektor lain eh pastinya eh banking dulu sih karena the biggest market cap itu banking apalagi kalo bankingnya ada koreksi eh dan aku rasa juga untuk result untuk banking rata-rata cukup bagus kemudian eh mungkin konsumer eh beberapa itu juga menjadi incaran eh terutama mungkin yang yang nanti juga kalo misalnya kita tunggu sampai akhir tahun ini kelar itu sebenarnya ada beberapa saham yang juga menarik karena sering memberikan interim dividend kemarin kan udah diumumkan silo biasa habis silo nanti diumumin tuh eh unilever unilever itu sering banget bagi interim dividend nah itu juga eh sering kali orang tuh beli di akhir tahun untuk nungguin interim dividendnya selain karena faktor eh tahun politik juga ya karena ini kan masuk konsumen kemudian ada juga eh BCA itu juga sering memberikan interim dividend sekitar November sampai Desember pisaran bulannya sekitar segitu kalo grup ASRA kan udah nih baru selesai bagi-bagi ADARO itu juga yang udah langganan bagi interim dividend kemudian ternyata kotor kita 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 Terima kasih.